Intro Selamat malam bagi kita semuanya yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Renungan pada malam hari ini mengenai sahabat Tuhan Yesus Sebelum kita mulai masuk kepada renungan Kita berdoa Ya Tuhan Allah Bapak yang Maha Kasih Terima kasih Tuhan atas penyertaanmu kepada kami Sehingga kami boleh sampai ketepakannya Tuhan dengan tidak kekurangan sesuatu apapun Tuhan sebentar kami akan mendengarkan firmanmu Berkati kami Tuhan Terima kasih Tuhan Di dalam nama anakmu kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin Malam hari ini renungan untuk kita terambil dari renungan HKBP Yaitu dari kitab Yohanes 15 ayat 14 Demikian firman Tuhan Kamu adalah sahabatku Jikalah kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu Demikian firman Tuhan Saudara-saudara yang terkasih Sahabat bagi Tuhan Yesus adalah Orang yang melakukan kehendak Allah Dan itulah yang menjadi sahabat bagi semua orang Agar kita bisa menjadi sahabat Tuhan Yesus Dan bagi semua orang Kita harus berpikir besar Yaitu berpikir dan bertindak untuk memperkecil masalah Masalah yang besar menjadi masalah yang kecil Bukan sebaliknya Masalah yang kecil kita perbesar Kita juga harus bermental kaya Yaitu Yang selalu mampu melihat peluang Dan kita harus berpikir sukses Yang bertindak cepat dan tepat Sekaligus bekerja rajin Bekerja keras dan cerdas Serta ikhlas Buah dari persahabatan adalah Saling menghargai Saling mengisi Saling melayani Saling melengkapi Dan mungkin kita boleh saling berkorban Dan itu semua adalah Buah dari pekerjaan roh kudus Untuk itu Marilah kita memakai karunia-karunia yang kita punya Yang kita terima dari Allah Untuk membangun kerajaan Allah Karena itu Terpilih Allah sebagai alatnya Untuk membangun jemaat Misalnya Kita diberi talenta untuk bermain musik Kita pergunakan untuk bermain musik Jangan terpengaruh dari orang lain Jangan sia-siakan Jangan ditunda-tunda Jangan biarkan terkubur talenta yang sudah ada sama kita Orang munafik selalu merasa lebih baik daripada orang lain Perasaan demikian muncul karena status Prestise Atau juga prestasi yang dilebih-lebihkan Perasaan pede yang berlebihan ini Mengakibatkan mereka lalai untuk memeriksa diri Apakah tindakan mereka sesuai dengan status Apakah prestasi mereka sesuai Atau sepadan dengan prestisenya Orang seperti ini tidak akan mungkin menjadi sahabat dari Tuhan Yesus Orang sombong dan munafik selalu curiga dengan orang lain yang lebih sukses Dan berhasil dari dia Dan karena kecurigaan itu Akan menganggap orang lain sebagai musuh Atau saingan Orang seperti itu Tidaklah pantas menjadi sahabat Tuhan Yesus Oleh karena itu Marilah kita mengikuti Seperti yang tertulis Kamu adalah sahabatku Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu Maka lakukanlah Mereka adalah sahabat Tuhan Yesus Demikian firman Tuhan Mari kita berdoa Ya Tuhan Allah Terima kasih Tuhan Atas firman yang sudah engkau sampaikan kepada kami Biarlah Tuhan firmanmu itu boleh menguatkan kami Tuhan Untuk menjadi sahabat Tuhan Lebih sahabat sesama kami Terima kasih Tuhan Kalau boleh sebentar kami istirahat Tuhan Berkati istirahat kami Supaya besok kami boleh bangun Tuhan Untuk melakukan pekerjaan kami Sesuai dengan kehendakmu Terima kasih Tuhan Di dalam nama anakmu Kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin